Hai, Sobat Kata Cerita. Sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 46, Suami Masumko Indria bahagia sekali. Dia dan suami sudah membeli sepeda, belanja kebeduhan dapur, nonton bioskop, dan makan malam di restoran Korea. Bagaimana? Kamu cocok tidak dengan restoran pilihanku? Tanya Yongki. Iya, suka. Enak sekali. Jawab Indria, tapi jujur saja, aku lebih suka masakan kamu. Balas Yongki. Iya, mulai besok aku akan memasak dan membuat bekal yang spesial. Timpal Indria, besok tidak usah masak, tidak apa-apa. Aku tahu kamu kelelahan. Masak untuk makan malam saja. Selah Yongki. Alhamdulillah, perut sudah kenyang. Sekarang mari kita pulang. Ajak Indria puas. Eh, sekarang giliran aku. Selah Yongki. Giliran apa? Tanya Indria, heran. Tanya Indria, heran. Kejutan dariku. Jawab Yongki. Kejutan apa? Tanya Indria, penasaran. Pokoknya, deh, yuk ikut aku. Ajak Yongki. Sesampai Yungki menutup kedua mata istrinya dengan kain. Loh, ini kenapa ditutup segala? Tanya Indria. Tanya Indria. Sudah, diam saja. Tempatnya tidak jauh dari sini. Aku memang sengaja sudah menyiapkan semuanya. Balas Yongki. Iya. Jawab Indria. Yongki sangat senang ketika istrinya begitu patuh. Sangat imut dan mengembaskan. Bikin Yongki geregetan sendiri. Yongki sejak tadi pagi sibuk dengan ponselnya karena memesan kamar hotel yang dihiasi seromantis mungkin untuk malam kedua mereka. Yongki ingin mengulang malam pertama mengerikan itu agar kelak tidak diungkit-ungkit terus ke depannya. Sebab Indria ketika marah masih saja menyerepet kesalahannya di masa lalu. Memang, menurut Yongki, perempuan ketika marah akan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu suaminya. Seperti uminya sampai hal sepilih sekalipun selalu diingat. Sudah sampai belum, mas? Tanya Indria. Takut jika terjatuh atau tak jadok tembok. Sebentar lagi. Jawab Yongki sambil memegang kedua pundang istrinya. Yongki tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dengan wajah tampannya, dia memasang kepercayaan diri yang begitu tinggi. Setelah sampai di depan kamar, Yongki membuka pintu baru membantu istrinya untuk melepaskan penutup mata. Jaga kesehatan jantungmu. Jangan tegang, nanti sesak nafas. Bisik Yongki tepat di telinga Indria. Indria bergidik merinding, apalagi saat membuka mata langsung disuguhkan dengan pemandangan kamar yang begitu indah. Apalagi ada bunga mawar segar yang begitu wangi dan masih fresh. Bagaimana? Indah sekali kan? Tanya Yongki. Iya, tapi hanya untuk tidur saja kenapa sampai memesan bunga yang banyak? Besok pasti sudah lah. Yuk, sayang duitnya. Balas Indria. Ah, jangan merusak suasana dong. Masa kamu tidak tahu kamar dia seperti ini tujuannya untuk apa? Teluh Yongki. Indria langsung merinding. Sungguh seperti tengah ujinya lidi pemakaman. Malam ini aku akan lembut, jadi jangan takut ya. Bisik Yongki penuh harap. Indria tidak bisa menolak lagi karena memang sudah kewajiban istri untuk melayani suaminya. Tetapi Indria benar-benar tegang dan sangat kukum. Yongki mulai melepaskan cadar dan cilbab istrinya. Seketika giliran Yongki yang menjadi kukum, sungguh kecantikan alami bak bidadari. Mas, jangan sobek gamisku. Yang semalam dan yang ini adalah kesayanganku. Selain Indria. Tidak akan. Jawab Yongki langsung mengangkat istrinya. Yongki membawa istrinya ke kamar mandi. Di sana betop sudah terisi air hangat penuh dengan bunga dan aroma terapi. Yongki tanpa sungkan menjeburkan istrinya sampai basah kuyuk. Mas, pekik Indria. Mandi dulu yuk, biar segar. Ajak Yongki sambil ikut menjeburkan diri. Berendam air hanya berduaan dengan suasana yang sahdu memang romantis. Yongki duduk di belakang Indria. Dia menarik tubuh sang istri agar bersandar padanya. Indria, menurut kamu arti pernikahan itu apa? Jangan menurut hadis atau lainnya. Tetapi menurut sudut pandang kamu sendiri. Tanya Yongki sesekali mengecup kepala istrinya yang sudah basah. Seperti sayap, jika patah sebelah, maka tidak akan bisa terbang. Jadi kedua sayap harus saling membantu agar bisa mengisi kekosongan satu sama lain. Jawab Indria. Dan menurut aku, tiada pernikahan yang sempurna. Misalnya aku. Aku dalam hati benar-benar ingin berubah. Tetapi dalam waktu singkat, ujian demi ujian hampir membuat pernikahan kita berantakan. Aku tegaskan sekali lagi, Indria. Aku ingin berubah. Dan aku sudah berubah. Jika kedepannya ada hal-hal yang tidak mengenakan, jangan pernah main kapur saja. Iya, jika itu aku salah. Jika tidak, kamu sudah menzolimi suamimu sendiri. Dasar pernikahan adalah kepercayaan. Wujuk Yongki sangat lembut. Apa yang dikatakan Mas Yongki memang benar. Tetapi menjadi istrimu harus memiliki mental yang kuat. Sedangkan aku baru kali ini jatuh cinta dan aku dihadapkan dengan mantan yang banyak. Jawab Indria. Iya, makanya aku bilang jika kamu adalah istriku yang hebat. Jadi setelah ini jangan marah-marah lagi padaku ya. Harus pacar jika suamimu ini memang tampan. Jadi akan banyak mantan yang masih bapar. Tapi yang jelas aku hanya mencintaimu. Wujuk Yongki. Mas, apa menurut kamu aku adalah perempuan seperti itu? Aku tidak akan marah kalau tidak ada penyebabnya. Iya, aku salah. Aku yang ceroboh. Cuman marah-marah lagi. Maafkan aku istriku. Wujuk Yongki mengalah. Tentu saja dia harus menjaga suasana hati istrinya agar baik. Jika tidak nanti malah Indria marah dan rencana dia untuk malam pertama yang kedua gagal total. Indria, berenang pakai gambis begini mana nyaman. Ayo, aku bantu buka. Ucap Yongki. Aku malu, mas. Salah Yongki. Ya sudah, kalau gitu sudahannya saja deh. Daripada masuk angin. Sargah Yongki. Yongki bangun duluan. Dengan percaya diri menanggalkan pakaiannya di depan Indria dan hanya memakai handuk. Loh, mas. Terus aku pakai ganti apa? Pakai Kindria. Ayo, maaf aku lupa kita berdua tidak bawa baju ganti. Ini sudah lorut malam. Tidak apa-apalah, besok pagi bisa pesan. Jawab Yongki berlagak lupa. Lah terus? Malam ini kita hanya memakai handuk saja. Pakai ke Indria. Hmm, adik aku juga baju sih. Aku ambilkan dulu. Gumam Yongki sambil menggaru-garu kepala. Indria menunggu. Tetapi betapa kesalnya jika yang dibawa suaminya hanyalah sehelai baju tipis dan baginya itu sama saja dengan telanjang. Mas, ini apaan? Pakai Kindria syok. Yongki tersenyum salah tingkah. Menikah dengan perempuan polos memang sangat menyenangkan. Mas Yongki, masa kamu ingin aku memakai ini? Tanya Indria memastikan. Ayolah, hanya di depan aku saja. Menyenangkan suami juga ibadah lho. Dapat bahala yang banyak. Rayu Yongki. Mas. Rengek Indria menatap risih pada lingerie pink yang dibawanya. Ayolah, malam ini saja. Pujuk Yongki. Ini namanya kamu menghadiahi kamu sendiri, mas. Bukan aku. Sendir Indria. Setelah kamu pakai, aku juga akan menghadiahi kamu lagi kok. Pujuk Yongki. Apa? Tanya Indria. Tepukku. Jawab Yongki lalu keluar duluan. Indria sangat kesal tetapi juga bahagia dengan setiap godaan suaminya. Sudahlah, kenapa aku caim-caim? Dia suamiku. Komam Indria. Indria neka juga memakai lingerie hadiah dari suaminya. Saat menatap ke cormin, dia malu sendiri. Suami mesum. Komam Indria. Tetapi Indria malam ini tidak ingin terlihat memalukan. Jadi dia berusaha percaya diri. Indria keluar dengan senyuman yang begitu indah. Mas. Panggil Indria lembut. Yongki langsung terperanjat kaget. Tidak menyangka jika istrinya mau juga memakai itu. Yongki nyengir. Menyambut suang istri dengan merentangkan kedua tangannya agar Indria mendekat dalam pelukanya. Sini, aku hangatkan. Biar tidak masuk angin. Ucap Yongki. Kali ini Yongki menempat dijanji. Dia begitu lembut membuat Indria tidak takut lagi. Bahkan Indria dengan sepenuh hati juga membalah cuman dari Yongki. I love you. Komam Yongki sembari tenggelam dalam lautan kenikmatan. Indria membuka mata. Saat ini suaminya yang hanya memakai celana pendek saja tengah tertidur pulas. Dia meliri ke arah jam. Baru menunjukkan pukul 2 malam. Indria memainkan hidung dan dagu suaminya. Kemudian menepelkan wajahnya ke lengan suaminya. Tiba-tiba Yongki membuka mata oleh gerakan Indria. Sayang, kamu mau lagi kah? Goda Yongki berbalik ke arah istrinya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, mas. Jawab Indria. Kalau begitu, besok malam lagi ya. Pinta Yongki. Maniak. Sergah Indria. Nanti mau mandi jam berapa? Kita mandi bareng yuk. Goda Yongki. Tidak, mas. Aku sudah curiga jika mandi bersama tidak akan sesederhana itu. Sendir Indria. Maaf ya, aku bohongi kamu. Sebenarnya aku sudah menyiapkan gambis baru untukmu. Hanya saja aku ingin malam ini kamu tidur memeluk aku. Dan sepertinya setiap malam kalau seperti ini mengasihkan juka. Ucap Yongki dengan senyuman jahil. Mas, kamu menyebalkan sekali. Ujar Indria. Menyebalkan atau menyenangkan? Menyebalkan. Serius? Berarti malam ini aku kurang berusaha lebih lagi dong? Goda Yongki. Mas, jangan bahas seperti itu lagi. Sangat memalukan tau. Setelah Indria memalingkan tubuhnya untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Yongki tanpa sungkan memeluk istrinya dan memejamkan mata. I love you sayangku. Basic Yongki. Gombal. Balas Indria. Alah, aslinya kamu senang kan? Goda Yongki. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye.